Halo teman-teman Red Panda, apakah saat masih kecil, kalian sering menangkap ikan di selokan? Jika iya, maka masa kecil kalian sangatlah luar biasa. Dan tentunya, kalian tidak asing dengan ikan kecil yang satu ini. Ikan jenis ini sering disebut dengan nama ikan cere, atau wild cubby, yaitu ikan gubi liar. Tapi, tahukah kalian, ikan kecil-kecil yang sering kalian temukan di selokan atau kot ini, ternyata bukan ikan asli Indonesia. Lalu, dari manakah ikan jenis ini berasal? Baik teman-teman, di video kali ini, kita akan membahas fakta-fakta unik seputar ikan cere, tapi setelah yang berikut ini. Menurut penelitian, ikan cere berasal dari Amerika Tengah dan Selatan. Ikan cere mulai masuk ke Indonesia sekitar tahun 1920 sebagai ikan hias, dan dikenal dengan nama ikan gubi. Ikan cere dan gubi masih satu keluarga. Oleh karena itu, di dalam kawanan ikan cere, sering terlihat beberapa ikan cere yang berwarna cantik. Di video sebelumnya, kita telah mencari dan memasukkan ikan cere ke dalam aquascape. Yang kita masukkan ke dalam aquascape ini adalah ikan cere jantan. Karena ikan cere jantan memiliki variasi ekor, sirip, dan warna yang menarik. Sehingga cocok dijadikan sebagai ikan hias. Makanan utama ikan cere, yaitu larva atau jantik nyamuk. Oleh karena itu, selain sebagai ikan hias, ikan kecil satu ini juga digunakan sebagai pembas mie nyamuk. Menurut penelitian, pada tahun 1929, ikan cere disebarkan ke parit-parit seluruh Pulau Jawa. Ikan ini dilepaskan ke parit atau selokan untuk membas mie larva nyamuk dan mencegah penyakit malaria. Karena dikenal sebagai pembas mie nyamuk, ikan ini sering disebut dengan nama mosquito fish. Meski berukuran kecil, ikan ini ternyata sangat rakus, terutama untuk ikan cere betina. Ikan cere betina mampu memakan 225 centik nyamuk dalam satu jam, atau memakan centik nyamuk sebanyak 150% dari berat tubuhnya dalam sehari. Dari semua spesies ikan yang diketahui, hanya sekitar 1% yang bersifat vivipar, yaitu berkembang biak dengan cara melahirkan, dan ikan cere termasuk salah satunya. Ikan cere merupakan ikan anggota famili Poesilidae, yang secara keseluruhan merupakan ikan libar. Ikan libar adalah ikan yang menyimpan telurnya di dalam tubuh dan melahirkan anak-anak ikan yang hidup dan berenang bebas. Contoh ikan libar adalah ikan moli, pelati, kupi, dan ikan cere. Setelah hamil selama 28 hari, induk ikan cere akan melahirkan sekitar 30 ekor bayi ikan cere. Begitu keluar dari perut sang induk, bayi-bayi ikan cere bisa hidup sendiri. Setelah induknya siap hamil lagi. Dalam waktu 1 bulan, anak-anak ikan cere sudah dewasa dan siap berkembang biak. Walaupun tubuhnya mungil, namun ikan cere memiliki ketahanan tubuh yang kuat. Ikan cere mampu bertahan di air dengan oksigen yang rendah dan kadar garam yang tinggi. Tak heran, ikan cere mampu hidup di selokan yang kotor dan mengandung banyak limbah. Karena mampu bertahan di lingkungan ekstrim, ikan cere berkembang biak dengan cepat dan menyebar ke seluruh perairan di Indonesia. Karena cepat berkembang biak serta mudah dibudidayakan, ikan cere sering dijadikan sebagai pakan bagi hewan lainnya, seperti ikan predator, kura-kura, bahkan burung. Selain karena harganya yang murah, ikan cere bisa jadi sumber pakan alami bagi hewan peliharaan kalian. Bahkan di beberapa daerah, ikan ini bisa dikonsumsi manusia dan digolongkan sebagai daging ikan yang lezat dan murah. Nah, itu tadi beberapa fakta unik dan menarik seputar ikan cere. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video Red Panda berikutnya. Terima kasih telah menonton video ini. Terima kasih telah menonton video ini.